Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berencana merealisasikan pembentukan komando daerah militer atau kodam di setiap provinsi. Termasuk 4 daerah otonomi baru, DOB, di Papua, yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Pegunungan. Ia menyebut saat ini ada 38 provinsi, sementara jumlah kodam sekarang 15. Ini sama ada mungkin untuk provinsi baru ya, Ujar Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023. Ada pun kodam-kodam yang sudah ada, yaitu kodam I, Bukit Barisan, kodam II, Sriwijaya, kodam III, Siliwangi, kodam V, Brawijaya, kodam V, Mulawarman, kodam IX, Udayana, kodam XII, Tanjung Pura. Berikutnya, kodam XIII, Merdeka, kodam XIV, Hasanuddin, kodam XVI, Patimura, kodam XVII, Cenderawasi, kodam XVIII, Kasuari, kodam Jayakarta, dan kodam Iskandar Muda. Dengan demikian maka akan ada 23 kodam baru. Menhan Prabowo Subianto mengatakan, rencana pendirian markas kodam di seluruh provinsi masih terus dimatangkan. Menurutnya, realisasi rencana tersebut akan dimulai secara bertahap. Kita godok terus, insya Allah kita mulai sedikit-sedikit kata Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui bahwa kodam IX, Udayana meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dengan program pembentukan kodam di setiap provinsi maka NTT dan NTB akan memiliki kodam. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menjelaskan mengenai urutan pembentukan kodam di setiap provinsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!